Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mau bertanya Kalau seorang laki-laki melihat orang buka aurat di televisi Seorang laki-laki melihat orang buka aurat di televisi Sama nyata gitu Sebentar, sebentar, kurang jelas Memihak apa? Aurat Aurat? Iya Aurat laki-laki kenapa? Iya maksudnya Kalau seorang laki-laki melihat aurat di televisi Sama nyata kita lihat di luar Sama nyata? Iya Lihat nyata di luar Sama enggak ini dosanya gitu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ada yang mengatakan bahasanya Ini adalah bahasa-bahasa membahayakan Kalau selagi digambar itu kan bukan sesungguhnya Enggak apa-apa kamu lihat Wah ini bahaya nih Fatwa fitnah Sehingga melihat gambar aurat Kan cuma gambar Kan kacau Ini adalah yang perlu Perlu dijelaskan Bahasanya Anda melihat sama Harus Anda hindari dong Bukan sekedar karena Karena tidak nyata Itu kan sebetulnya ada Ada dalam bahasan fikir Kalau orang bersumpah Mencerai istrinya Kalau lihat rembulan Kemudian dia melihat rembulan Tapi di air Maka tidak tercerai istrinya Karena itu tidak sesungguhnya Karena melihat rembulan Ini bab cerai Ini bab cerai Bukan bab melihat syahwat Bukan melihat aurat Hati-hati ini Kemudian ini dikembangkan Akhirnya dibawa kemana-mana Wah gak apa-apa Yang penting itu adalah tidak sesungguhnya Kacau Sama kita melihat cermin Perempuan telanjang sampai kayak cermin Gak apa-apa Ini kacau Karena gak lihat sesungguhnya Ini fatwa yang Boleh dibenahi nih orangnya Jadi segala Yang pada dasarnya Dia adalah membangkitkan syahwat Anda Maka itu tidak boleh Anda lihat Biarpun itu adalah Misalnya sampai Biarpun itu adalah tembok Ini gitu Biarannya begitu Jadi hukumnya harus diambil Hukum yang sama Bukan dihukumkan Masalah orang mencerai tadi Karena memang tidak jatuh cerai Karena dia tidak melihat rembulan Tapi melihat gambar rembulan Tapi kalau urusan Aurat syahwat Ini bangkitkan syahwat Coba bohong Kalau orang tidak bangkit syahwat Yang lihat itu Kecuali dia gila Jadi beri hukum yang serupa Jadi jangan sampai dibedakan Yang demikian itu Ya lihat Tinggal menghindar saja Kalau wah berlalu Stoklah Gila saja Harus dihindari Ini kalau dikembangkan Kacau nih itu Oh gak apa-apa Lihat Lihat perempuan gak pakai baju Lihat ini Wah kan apa Ini kan gambar Ini kan gambar Itu bertentangan dengan Akhlak juga gak pantas Ya Hukum fikih juga sama Juga masalah mental juga Itu bakal terganggu Orang bisa nonton yang demikian itu Itu kalau Bebam Kita jawab sedikit nih Kalau kita jelaskan Nanti digeret ke sana Misalnya Oh gak apa-apa Karena itu bukan sesungguhnya Akhirnya diterjemahi oleh orang yang Cerdas urusan kemaksiatan Oh jadi Ngelihat itu gak apa-apa Kan gak asli itu Langsung kita pangkas Enggak Tidak boleh lihat itu semuanya Lalu gimana kok Televisi dan sebagainya Kan masih ada pilihan Televisi yang baik Kan ada acara yang Tidak buka aurat Dan sebagainya Kan bisa memilih Kan saya punya handphone Ya jangan Kalau tiba-tiba Lewat di layar Anda yang buka aurat Ya Anda buang dong Anda tutup dengan tangan Anda Atau bagaimana Biar berlalu Kan begitu Sama sebenarnya Harus di Harus difahamkan Mana ini Sebab Orang itu bisa Berinovasi dalam Kejelekan Itu lebih cepat Dari inovasi dalam kebaikan Jadi dibilang Tidak apa-apa Tidak tahu fatwa yang sal Oh gak apa-apa ibu Karena itu bukan sesungguhnya Berkembang itu nanti Jadi Sama ibu Jadi tidak usah Tidak usah Denger Fatwa-fatwa yang mengatakan Nonton gambar-gambar Begitu Tidak apa-apa Karena itu hanya sekedar gambar Rasulullah jangan didengar itu Karena itu Bagi orang sehat Membangkitkan syahwat Juga aurat-aurat semacam itu Jadi tetap tidak boleh Ada melihatnya Dan hukumnya haram Dan itu akan merusak mental Anda Dan tidak pantas Anda Sebagai seorang Seorang Muslimah Atau muslim Melihat yang demikian itu Secara akhlak Juga tidak pantas Itu saja InsyaAllah hati-hati Jangan sampai kita dengar Fatwa atau pecihan Bahkan ada fatwa Seorang ustaz mengatakan Nonton film porno Gak apa-apa Untuk suami istri Wah ini gila ini Ini gerusak Sehingga seorang istri Bangkit syahwatnya Bukan karena suaminya Karena melihat film itu Seorang suami bangkit syahwatnya Bukan karena melihat istrinya Tapi melihat gambar itu Dan itu bahayanya apa Di saat suaminya tidak ada Sang istri ingin melihat sendiri Hanya membaca sendiri Saat suami juga mendirikan Akhirnya apa Dia tidak akan puas Dengan pasangannya Karena apa yang di otaknya Ada yang di hayalannya tadi Karena film kotor itu Fatwa begitu Disebarkan Hati-hati Gak ada fatwa itu seharusnya Gak boleh ada Kalau buat ada Pasti orang fatwa kepleset Na'udzubillah Kalau ada orang hobi Kalau ada ustaz hobi nonton Biarkan dia nonton Tapi jangan sebarkan dengan fatwa Istighfar pada Allah Kan begitu Semua orang kan bisa saja berdosa Cuman kalau menyebarkan fatwa Kan bahaya Umat yang rusak Umat yang akan Kegiles nanti Menggunakan fatwa tersebut Membenarkan perilakunya yang salah Akan tapi hendaknya kita semua aja Ayo kita jauhi Mata kita melihat aurat Aurat bukan bukan sekedar yang di mata Akibatnya apa sih Kalau kita melihat Maksudnya kita memperhatikan Kecantikan seseorang Bukan sekedar di mata Nancep di hati esok hari Begitu sebaliknya Perempuan lihat laki-laki sama Itu akibatnya disana Bahaya Semoga Allah menjaga hati kita Menjaga mata kita Menjaga lesan kita Menjaga perilaku kita Semoga Allah mengampuni semuanya Mudahkan kita untuk bertobat Kembali kepada Allah Allah a'alam Bismillahirrahmanirrahim